Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung Untuk video kali ini saya akan membahas tentang Salah satu penyakit yang sekarang menyerang tanaman cabai Ini merupakan virus Gemini Yang sangat sulit sekali untuk diatasi Di sini konsep saya Ini hanya untuk berbagi bagi sahabat-sahabat petani Bagaimana cara menghentikan serangan virus Gemini Yang menyerang tanaman cabai Nah sering dibahas di media-media sosial Ataupun di grup-grup pertanian di Facebook Bahwa banyak sekali cara untuk mengatasi virus Gemini Di antaranya adalah mengatasi faktor-faktor Penyebab pembawa serangan virus Gemini Yaitu di antaranya adalah trip ataupun kutu daun Nah faktor tersebut merupakan faktor pembawa Yang menghisap tanaman yang sudah terkena virus Gemini Ataupun virus kuning lalu menempel lagi ke tanaman yang lainnya Dan menyuntikkan lagi sambil menghisap sairan pada daun tanaman cabai Nah itu merupakan salah satu faktor pembawa Yang ataupun faktor penyebab terjadinya serangan virus kuning Nah dan itu virus Gemini tersebut Penyebarannya ini sangat cepat sekali Kalau kita tidak bisa menghentikan faktor-faktor tersebut Untuk menghentikan faktor tersebut Baik itu kutu daun ataupun trip Ini bisa diatasi dengan menggunakan bahan aktif Diapenturon, abamectin, lalu imidacloprid Ini bisa mengendalikan hama faktor pada tanaman cabai Nah namun untuk menghentikan virus Gemini Karena pada dasarnya kita tidak bisa menghentikan semua Ataupun tidak bisa membasmi 100% faktor tersebut dari tanaman cabai Maka dari itu saya akan berbagi untuk Cara menghentikan penyebaran virus Gemini pada tanaman cabai Nah ini merupakan tanaman cabai saya yang terserang virus Gemini Namun untuk yang lainnya ini Alhamdulillah sudah bisa dihentikan penyebarannya Nah ini terserang mulai tanggal Di awal-awal bulan Desember Dan saya melakukan uji coba Yang pertama kalinya itu di tanggal 6 Desember Mengaplikasikan salah satu Bisa dibilang pesticida juga bisa Dan sekarang tanggal 25 Desember Berarti sudah sekitar 19 hari Namun untuk penyebaran virus Gemini ini Bisa dihentikan Nah untuk caranya Disini saya menggunakan ini P-Protect Ini merupakan jad kompon ataupun jad pelindung Virus inhibitor Nah ini diaplikasikan melalui Semprot Pada Tanaman cabai Nah saya mengaplikasikan P-Protect ini Ini pada tanggal 6 Desember Lalu 9 Desember Dan tempoh hari itu sekitar tanggal 17 Desember Saya 3 kali mengaplikasikan P-Protect pada Tanaman cabai Nah dan Baru kali ini Saya bisa Mereview tentang P-Protect ini Yang Sejauh ini ini terbukti Bisa menghentikan Virus Gemini ataupun virus kuning Pada tanaman cabai Nah dampaknya disini Ini nanti saya akan Perlihatkan foto Awalnya Dan sekarang Ini disini sudah Terlihat agak Daunnya ini agak warna Ijau Udah-udah Udah tumbuh Nah namun Yang Paling penting disini Disini saya tidak Membahas tentang Cara menyembuhkan Virus Gemini Dengan P-Protect Namun yang Sejauh ini saya Perhatikan Dengan P-Protect Ini bisa Menghentikan Penyebaran Virus Gemini Karena untuk Beberapa tanaman Yang Terserang Serangan Virus kuning Itu saya Tandai Dan Untuk yang Baru terpapar Virus Gemini Itu sudah Menunjukkan Kesembuhan Ataupun Tunas-tunas Tunas-tunas mudanya Ataupun Dikuncup daunnya Itu sudah Kembali Normal Nah untuk Di awal Saya juga ini masih Penasaran Karena untuk Sejauh ini Belum ada Salah satu Pestisida Ataupun Obat Untuk Mengobati Virus Gemini Nah kemudian Saya mencoba Dengan Mengaplikasikan P-Protect Dan Memang ini Untuk di awal Pada tanggal 6 Desember Saya itu Berpikir bahwa Resiko saya Sangat Tinggi Kalau saya Tidak membuang Tanaman cabai Yang Terserang Virus Gemini Namun Untuk Membuktikan Saya Memberanikan Diri Ini saya Tidak membuang Tanaman cabai Yang Terserang Virus Gemini Jadi Ini sebagai Kontrol Kontrol Bahwa Sejauh mana Sih Ampuhnya P-Protect Ini dalam Menghentikan Virus Gemini Dan sekarang Sudah Tanggal 25 Desember Untuk Virus Gemini Ini tidak Menyebar ke Tanaman Yang Lain Ini hanya Ada Beberapa Tanaman Yang Terserang Virus Gemini Nah Dan untuk Cara aplikasinya Untuk P-Protect Untuk dosis Diaplikasikan 0,5 Mili Per liter Air Sampai 1 Mili Per Liter Air Nah Ini Diaplikasikan Pada Tanah Bila Terjadi Gejala-gejala Serangan Virus Gemini Dan Bisa Diulang Lagi Sekitar 4-5 hari Sekali Sampai Penyebaran Virus Gemini Ini Pasti Ataupun Bisa Dihentikan Karena kita Sendiri Yang Meneliti Di Lahan Masing-masing Jadi Tidak ada Patokan Satu Atau Dua Kali Aplikasi Di Sini Hanya Perhatikan Saja Untuk Di Lahan Cabek Masing-masing Sahabat Petani Semua Apabila Merasa Sudah Bisa Dikendalikan Ataupun Dihentikan Penyebarannya Maka Bisa Dihentikan Juga Aplikasi P-Protect Nah P-Protect Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Mendorong Ataupun Memacu Pertumbuhan Tunas Baru Jadi Pada Kesimpulannya Untuk P-Protect Ini Ini Merupakan Suatu Jat Pelindung Tanaman Dari Serangan Virus Gemini Karena Sejauh Ini Kalau P-Protect Ini Dikatakan Sebagai Obat Untuk Mengatasi Virus Gemini Nyatanya Ini Yang Terjadi Yang Sudah Terserang Ini Belum Sembuh Itu Kalau Dalam Konteks Kita Mengobati Virus Gemini Namun Disini Yang Saya Perhatikan Itu Ini Memberikan Ketahanan Pada Tanaman Yang Belum Terserang Virus Gemini Sehingga Penyebaran Virus Gemini Yang Disebabkan Oleh Fektor 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 Penghisap Ini Tidak Terjadi Pada Tanaman Yang Ada Di Sebelahnya Ataupun Tanaman Yang Di Sekitarnya Jadi Piprotek Ini Adalah Jat Pelindung Ataupun Pertahanan Bagi Tanaman Apabila Ada Serangan Virus Gemini Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Mengenai Piprotek Sekali Lagi Saya Tekankan Disini Saya Tidak Membahas Cara Menyembuhkan Virus Gemini Karena Buktinya Sendiri Ini Tanaman Yang Sudah Terserang Virus Gemini Belum Sembuh Namun Untuk Yang Baru Terpapar Sedikit Sedikit Ataupun Yang Baru Terkena Trip Kuncup Daunnya Sudah Mengkerut Dalam Satu Ataupun Dua Kali Aplikasi Sudah Mulai Normal Lagi Nah Untuk Membantu Proses Penyembuhan Ataupun Menjaga Tanaman Agar Tidak Terserang Virus Gemini Selain Dengan Menggunakan Insektisida Yang Tadi Saya Sebutkan Maka Aplikasikan Juga Ataupun Lengkapi Tanaman Dengan Pemberian Nutrisi Yang Lengkap Baik Itu Pupuk Mikro Ataupun Pupuk Makro Itu Disuplai Ketanaman Ataupun Diberikan Ketanaman Secara Maksimal Agar Proses Penyembuhan Bagi Tanaman Yang Terserang Virus Gemini Ataupun Trip Itu Bisa Lebih Cepat Sembuh Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sahabat Petani Semua Yang Sekarang Lagi Mengalami Kendala Mengatasi Penyebaran Virus Gemini Yang Sangat Cepat Sekali Penyebarannya Semoga Banyak Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Terima